Intro Diduga karena kebut-kebutan, bus Halmahera yang dikemudikan pangling hutan si Tumorang menabrak truk kontener bermuatan pupuk. Akibat tabrakan tersebut, bus PMH yang mencoba menghindari tabrakan masuk jurang sedalam 5 meter. Kejadian kecelakaan beruntung tersebut terjadi di Jalin Sumu, kilometer 194-195 di Dusun 4, Desa Pulau Maria, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Tidak ada korban jiwa meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut, namun para penumpang mengalami luka-luka serius. Sementara bus Halmahera mengalami rusak berat pada dinding sebelah kanan dan truk kontener mengalami berinsap sebelah kanan. Ketugas satuan lantas Polres Asahan yang datang ke lokasi kejadian langsung mengurai kemacetan dengan cara membuka tutup jalan. Selanjutnya, petugas mengevakuasi kendaraan yang rusak akibat kecelakaan tersebut dengan menggunakan mobil derek untuk menghindari kemacetan. Setelah itu, petugas membawa kendaraan guna keperluan pemeriksaan. Kecelakaan tersebut menyebabkan kemacetan hingga sepanjang 2 kilometer. Menurut saksi mata Ibn Butar-Butar, supir PMH mengatakan kalau bus yang dikemudikannya datang dari arah pekan baru menuju Medan. Sesampainya di lokasi kejadian, bus Halmahera mendahulunya dengan kecepatan tinggi. Ternyata pada saat mendahului di depan arah berlawanan datang truk kontainer. Karena dalam kecepatan tinggi, supir bus Halmahera hilang kendali dan akhirnya tabrakan pun tak bisa dihindari. Kecelakannya kan kami beriringan. Abang dari arah mana gitu? Abang dari arah mana? Arah pekan baru. Mau menuju? Ke Medan. Terus? Itu beriringan kami sama Halmahera. Dia masih di belakang aku. Kebanyak aku dibotong. Malah itu botong, tiba-tiba datang PINM dari depan. Dia, ya peguh-peguhkan lah seberan Malheranya. Udah di samping ini, ya, tabrakanlah kontainer ini. Tertanya kontainer itu. Abang, kalau bisa selamat, bagaimana ceritanya? Ya, selamat untuk mengalahkan kekik, bang lah kekiri. Gak tahu itu ada jurang itu, bang? Gak tahu. Kiri itu berangnya gak ada lah. Rapanya dalam. Makanya kami jadi tergit-git gitu. Ada berapa penumpang, bang? Saya dibawa, bang. Apa aja, bang? Abang, ada bawa berapa penumpang? Ya, sekitar 20-an lah. 20-an. Penumpangnya gimana, bang? Kondisinya, bang? Ya, luka-luka ringan aja. Luka ringan, bang. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 5 pagi di Jalinsum, tempatnya di daerah di Pulau Maria, di mana kendaraan Almahera, Bus Almahera yang datang dari arah Rantoperapat menuju Medan, dan dari arah selanjutnya, dari arah perlawanan arah, dari arah Medan menuju Rantoperapat. Tentara Bus Almahera dengan kendaraan Tronton yang memuat hukum, di mana kejadian berawal dari Bus Almahera dengan kecepatan tinggi, melaju di tikungan, tidak dapat mengendalikan lajunya kecepatan, sehingga menabrak bagian depan kendaraan Tronton yang berlawanan arah dari arah Medan menuju Rantoperapat. Dari Sumatera Utara, penyiputan Tribrata TV, salam Tribrata. Satu unit mobil bus PMH dengan kecepatan tinggi datang juga dari arah Rantoperapat.